Sekarang kita lihat pekerjaan lanjutan setelah mendirikan tempat dudukan daripada wastafel di dapur ini Kemudian kita akan lanjutkan mencetak wastafel sendiri sesuai dengan posisi dapur atau posisi yang telah disediakan Jadi kita lihat beberapa yang harus kita persiapkan dalam sebuah tripek yang terbetebak sehingga memastikan kerataan daripada kerataan daripada dapurnya nanti kemudian kita pasangkan penyangga ya seperti rancah dari kayu Ini dia memastikan bahwa selama kecet karena tergeseran Karena kalau sekali tergeser maka posisi dari kecetan akan menjadi miring sehingga nanti akan mempersulit kita sendiri untuk memasang atau membuat permukaan yang terjadi Jadi disini kita butuhkan sedikit kalian memastikan bahwa Perancangnya juga harus dalam kondisi yang vertikal Seperti biasa untuk desain dapur Di bawahnya tadi akan kita sediakan untuk sejenis rak-rak kecil untuk kerataan daripada dapur yang akan digunakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.